Halo tuan bersamamu Salam jumpa kembali dengan cuap-cuap kawang katolik awam Mari bapak dan ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua Mari bersama dengan cuap-cuap kawang katolik awam Kita membaca bacaan hari ini Bacaan liturgi hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Adalah hari biasa, pekan biasa ke-10 Bacaan pertama diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus Pasal 3 ayat 15 sampai pasal 4 ayat 1, ayat 3, dan ayat 6 Masmur tanggapan diambil dari Masmur pasal 589 Ayat 9 AB sampai 10, ayat 11 sampai 12, ayat 13, dan sampai 14 Baik pengantar Injil diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 34 Bacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai 26 Mari kita anis jenak dan ingat nanti setelah ini kita memberikan komentar Dan juga memberikan share kepada yang lain Sehingga yang lain juga bisa membaca dan mendengarkan Dimana saja dan kapan saja Serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan Mari kita anis jenak sebelum kita membaca Bacaan pertama Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Jemaah di Korintus Pasal 3 ayat 15 sampai pasal 4 ayat 1, ayat 3 sampai 6 Saudara-saudara memang benar Setiap kali orang-orang Israel membaca kitab Musa Ada selebung yang menutupi hati mereka Sampai pada hari ini Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan Maka selebung itu diambil daripadanya Sebab Tuhan adalah roh Dan dimana ada roh Allah Disitu ada kemerdekaan Dan dengan muka yang tidak berselubung Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya Dalam kemuliaan yang semakin besar Oleh kemuliaan Allah kami telah menerima pelayanan ini Karena itu kami tidak tawar hati Jika Injil yang kami wartakan masih tertutup Maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa Yaitu orang yang tidak percaya Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil Tentang kemuliaan Kristus yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri Sebab yang kami wartakan bukan diri kami sendiri Yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan kami sendiri sebagai hambamu Karena kendak Yesus Sebab Allah yang telah bersabda Dari dalam gelap akan terbit terang Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita Supaya kita beroleh terang Dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah Yang nampak pada wajah Kristus Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan Refren Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita Aku ingin mendengar apa yang hendak diperman dengan Allah Bukankah ia anda berbicara tentang damai Dan kepada orang-orang yang dikasihinya Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takwa Dan kemuliaannya diam di negeri kita Refren Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita Kasih dan kesetiaan akan bertemu Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan Kesetiaan akan tumbuh dari bumi Dan keadilan akan merunduk dari langit Refren Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan Dan negeri kita akan memberi hasil Keadilan akan berjalan di hadapannya Dan damai akan menyusul di belakangnya Refren Kemuliaan Tuhan diam di negeri kita Baik pengantar Injil Alleluya, Alleluya Perintah baru kuberikan kepada kalian Sabda Tuhan Yaitu supaya kalian saling mengasihi Sebagaimana aku telah mengasihi Tuhan Alleluya, Alleluya Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Pasal 5 ayat 20 sampai 26 Dalam kotbah di bukit berkatalah Yesus Jika hidup keagamaanmu Tidak lebih benar Daripada hidup keagamaan Para alitaurat dan orang-orang farisi Kalian tidak akan masuk ke dalam Kerajaan surga Kalian telah mendengar Apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita Jangan membunuh Siapa yang membunuh Harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah kepada saudaranya Harus dihukum Barang siapa berkata kepada saudaranya Kafir Harus dihadapkan ke mahkamah agama Dan siapa yang berkata jahil Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala Sebab itu Jika engkau mempersembahkan Persembahamu di atas mesbah Dan kau teringat akan sesuatu Yang ada dalam hati saudaramu Terhadap engkau Tinggalkanlah persembahamu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan Persembahamu itu Segeralah berdamai dengan lawanmu Selama engkau bersama-sama dengan dia Di tengah jalan Supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara Aku berkata padamu Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana Sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas Demikianlah injil Tuhan Dan pujilah Kristus Demikianlah bapak dan ibu, kakak, adik Saudara-saudara, teman-teman Dan rekan-rekan semua Kita telah membaca dan mendengarkan bacaan hari ini Ingatlah untuk memberikan komentar dan share kepada yang lain Sehingga mereka bisa membaca dan mendengarkannya Dimana saja dan kapan saja Serta mendapatkan belas kasih rahmat dari Tuhan Tuhan bersamamu Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawang Katolik awam Salam sehat, sejahtera, dan bahagia Tuhan memberkati Amin Daaah Tuhan memberkati Tuhan memberkati